Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Hanafi dari channel rumah Jogja kali ini kita akan menawarkan rumah baru siap bunyi lokasi ada di dalam klaster yang berada di Margolwe, Seiken, Sleman, Yogyakarta untuk menuju ke lokasi ini bisa diakses dari Pasar Cipungan ke Barat kemudian Ingkong Busri ke Selatan ataupun dari Jalan Gudian Kilometer 9 ke Utara juga bisa berada di Seiken paling Timur dan Selatan jadi berbatasan dengan Kecamatan Melati dan Kecamatan Gudian total di lokasi ini ada 8 unit rumah 4 hadap selatan, 4 hadap utara yang paling depan itu yang huk, mangkuk jalan kampung lebar 7 meter untuk jalan kampungnya yang sudah laku adalah yang ada mobil biru itu kemudian yang sebelah kiri ini motor putih ini masih tersedia tipe 50 dengan luas tanah 106 2 kamar tidur, 1 kamar mandi harganya 480 juta dengan legalitas SAM dan juga PPG sudah tersedia untuk lebar jalan ini 4 meter pas dan ini adalah dena set plan dari rumah yang ditawarkan saat ini sudah terbangun 4 unit rumah C sudah laku, kemudian D masih tersedia yang H ini tipe 60, kemudian yang G tipe 50 ini 4 meter pas, kemarin kita ukur untuk jalan lingkungannya sudah di rabat beton ataupun sudah di semen ini yang huk masih tersedia untuk yang huk ini masih tersedia dengan tipe 50, luas tanah 123 harganya 560 juta akses jalan di depan kluster adalah 6 meteran kemudian di sebelah baratnya ada persawahan jaringan internet sudah ada di lokasi ini kemudian untuk jalan ini ke selatan ketemu dengan jalan gudian km 9 jadi kluster ini bisa diakses dari pasar cebuan ke barat kemudian ke selatan ataupun dari jalan gudian km 9 ke utara yang akan kita review ini adalah yang pocok ini ini adalah kaveling H dengan luas tanah 113 meter dan tipe bangunan 60 meter 2 kamar tidur, 1 kamar mandi harganya 520 juta masih bisa nego tipis kemudian yang ini adalah kaveling D masih tersedia dengan tipe 50 dan luas tanah 107 meter 2 kamar tidur, 1 kamar mandi harganya 480 juta masih bisa nego tipis kemudian yang mobil biru itu sudah terjual untuk legalitas rumah ini SIM dan juga PBG sistem pembayarannya adalah cash cash tempo 1 tahun dan juga bisa KPR untuk spesifikasi detail adalah genteng beton flat rangka atap baca ringan dinding bata merah listrik 1300W lantai granit 60x60 pusen pintu dan jendela kayu jati kemudian ada pintu aluminiumnya juga kemudian untuk air di rumah ini menggunakan air sumur baik kita akan mereview rumah yang tipe 60 luas 113 meter ini ini ada peselatan untuk rumahnya ada 2 akses menuju ke dalam rumah karpot matutuk 1 mobil listrik 1300W di bagian depan ada teras dan di depan teras masih ada space bisa untuk taman maupun untuk menaruh motor juga bisa nah ini untuk pintu sampingnya ada di sebelah kanan untuk pintu di cat warna putih untuk pintu dan jendela di sisi depan lantai granit 60x60 yang polos warna krem di atas pintu dan jendela ada 4 buah loaster kemudian untuk pilarnya ada 2 buah di bagian teras depan ini baik kalau saja kita masuk ke dalam rumahnya untuk ruang tamu dan ruang keluarga ukurannya cukup luas karena hanya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi untuk ukuran tipe 60 di sebelah barat ada 2 buah kamar tidur di bagian tengahnya ada 1 kamar mandi di area belakang ada sisa tanah masih cukup luas dan juga ada dapur ini sisa tanah di belakang kemudian itu sumur dan disini ada area dapur baik kita mulai dari ruang tamu dan ruang keluarga ini ini ukurannya sangat luas bisa dikasih sekat di tengah ini ataupun partisi jadi nanti saat ada tamu pemilik rumah bisa lewat pintu samping di sisi utaranya ada 2 buah jendela ini adalah aluminium kemudian untuk pelafon kipsum board model upcelling dengan 2 buah lampu di ruang tamu dan ruang keluarga ini untuk 2 buah jendela hadap ke selatan ini ruang keluarga berbentuk kotak kemudian di sebelah kiri ataupun sebelah barat 2 kamar tidur 1 kamar mandi untuk kamar tidur ukurannya adalah 3x3 meter 2 buah jendela hadap ke selatan ataupun hadap ke area karpot di atas jendela ada 2 buah loster untuk model lampu di kamar tidur menggunakan fitting standar di setiap kamar tidur ada 1 stok kontak dan 1 saklar lampu pintu kayu jati dengan finishing cat duke warna putih kemudian kita lanjut ke area kamar mandi untuk kamar mandi ini menggunakan pintu aluminium warna putih ada motif bunga di sisi kanan kemudian untuk dinding kamar mandi ini keramiknya warna putih dan tingginya sekitar 140 cm menggunakan closet duduk dan ada shower nya ini untuk shower belum terpasang namun ini sudah ada shower nya kemudian di bagian atas pelafon kipsum dan 1 buah lampu belum ada exhaust fan di kamar mandi tadi kemudian kita lanjut ke kamar tidur yang kedua ini ukurannya sama 3x3 meter 1 buah lampu 1 buah jendela hadap ke timur sama 1 stop kontak dan 1 saklar lampu jadi jika ingin pasang AC harus penambahan stop kontak di bagian atas ini area ruang tamu ruang keluarga kemudian pintu geser aluminium menuju ke area dapur dan area belakang ini sisa tanah masih cukup luas bisa untuk tambah kamar ataupun bikin area cuci jemur air sumur sudah ada tandan air di bagian atas kemudian kita lanjut ke area dapur di area dapur ini ada meja dapur dan juga area mencuci ini bisa untuk area mencuci menaruh mesin cuci maupun area mutu juga bisa kemudian meja dapur menggunakan granit yang sama dengan lantai ukuran 60x60 cm tempat kompor di sebelah kanan tempat cuci piring sebelah kiri ini ada kran kemudian sisa tanah di belakang dapur untuk lokasi rumah ini dekat dengan SMP Negeri 1 Melati dekat dengan fullsec Melati Pasar Cipungan dan juga jalan gudian KM 9 terima kasih sudah menonton video kami untuk info selengkapnya bisa hubungi kami melalui WA yang ada di video ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati